Kurang lebih 1 hektare lahan hutan di Gunung Kacapi terbakar pada Jumat malam. Penyebab terjadinya kebakaran diduga akibat keringnya pepohonan dan ilalang di sekitar lahan Gunung Kacapi yang bergesaikan sehingga menimbulkan api dan terjadi kebakaran. Petugas PPBD Sumedang yang diterunkan ke lokasi kebakaran berusaha memadamkan kobaran api dan mencegah agar api tidak meluas dengan menggunakan alat seadanya. Seperti inilah kebakaran lahan hutan Gunung Kacapi, Desa Kebonjati, Sumedang Utara, Sumedang, Jawa Barat. Berdasarkan informasi, kebakaran terjadi pada hari Jumat sore terdapat di dua titik di gunung tersebut. Satu bulan terakhir kebakaran hutan Gunung Kacapi sudah terjadi dua kali kasus kebakaran. Diduga akibat kesekan daun yang mengering karena cuaca yang cukup ekstrim seperti saat ini. Petugas dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sumedang langsung turun ke lokasi kejadian untuk melakukan pemadaman api yang dibantu juga oleh petugas dari Tagana. Sejauh ini petugas melakukan penyekatan api agar kebakaran tidak meluas karena di bagian bawah lokasi kebakaran berdekatan dengan pemukiman warga. Menurut keterangan petugas BPBD kurang lebih lahan yang terbakar seluas satu hektare. Petugas dari Badan Penanggulangan Bencana Petugas melakukan pemadaman api dengan alat seadanya. Hal tersebut dikarenakan kondisi geografis yang ada membuat petugas kesulitan untuk memadamkan api. Hingga Sabtu pagi petugas masih terus bersiaga untuk mengantisipasi apabila masih ada titik api yang muncul dan belum padam.